Intro Pemindahan tempat pembuangan ratik ke belakang gedung taekwondo Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara mendapat penolakan dari warga RT36 Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin dikarenakan kadada pemberitahuan sebelumnya mengenai pemindahan TPS yang sebelumnya berada di kawasan pekuburan muslimin Sungai Jingah atau Jalan Malkon Temon tersebut Pemindahan tempat pembuangan ratik ke belakang gedung taekwondo Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara mendapat penolakan dari warga RT36 Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin dikarenakan kadada pemberitahuan sebelumnya mengenai pemindahan TPS yang sebelumnya berada di kawasan pekuburan muslimin Sungai Jingah atau Jalan Malkon Temon tersebut Ketua RT36 Kelurahan Surgi Mufti Sam Sudin Wahetakoni Prima TV Baisukan Senin 16 November 2020 menyatakan bila warga merasa keberatan dengan kehadiran TPS tersebut karena sangat berdekatan dengan pemukiman warga penolakan warga pun ujar Sam Sudin sangatlah beralasan lantaran bau dari ratik tersebut bahkan warga pun ujar Sam Sudin merasa resah lantaran tiba-tiba sepanduk pemindahan TPS itu terpasang kita ini masyarakat ini sebenarnya bisa saja menerima tapi dengan syarat pokoknya setahun yang tadi itu sudah diulahkan amdalnya kayak apa SOP juga kayak apa jadi bisa kita kemanukan masyarakat artinya ada persiapan dulu sebelum itu Pak iya betul kalau ini pemberitahuannya mau dipindah dari sana ke sini tidak ada pemberitahuan sama RT kita mendengar dari itu aja langsung kita hari Jumat kita ke sini kita protes dulu kenapa kadang diberitahu RT RW jadi langsung sepanduk jadi masyarakat di sini langsung menanyakan ke RT kayak apa PRT aja langsung aja pindah lahannya lihat kita gambarkan yang dikeluhkan apa sih Pak kalau di sini jadi keluhkannya itu masyarakat kan dekat sini peruburan tinggi ada di sini kan banyak peruburan tinggi barunya persiap terbuka ada di sini mungkin karena kalau ada diangkut ini baru jam jam 6 jam 10 baru diangkat jadi masyarakat itu intinya di sini menolak sementara itu Kepala Bidang Kebersihan Wan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Marjuki menyatakan siap menampung aspirasi warga atas pemindahan TPS tersebut Marjuki menjelaskan keadaan seberatan ratik dari Malkon Temon yang diangkut ke TPS belakang gedung Tekondo namun ratik tersebut juga dibawa ke TPS Cemara Wan Jahri Saleh hari ini atas inisiatif dari forum RWnya di sini mengundang kami untuk membicarakan masalah pemindahan salah satu TPS yang diada Malkon Temon nah kami memperhatikan saran-sarannya jadi pada prinsipnya memang mereka mengharapkan ini tidak menimbulkan dampak lingkungan bagi warga terutama bau terus cemaran airnya ada juga tadi ada kemacatan nah nanti kita berusaha untuk apa memenuhi permintaan itu artinya sementara ini kan hari ini kelihatan sampahnya cuma satu kontainer nih tidak semua sampah di Malkon Temon yang ke sini karena memang sudah terbagi ada yang ke Cemara ada yang ke Yarisaleh ada yang ke Sumajinya nah insyaallah kalau memang begitu kita tidak akan bermasalah dari segi bau karena sampah tidak sempat terdiam tidak sempat guring nah itu satu dua kedua ya otomatis sampah tidak berhamburan karena ini nanti pemulung ya kita izinkan masuk jadi itu ngurni dari paman gerobak langsung masuk ke penampungan kita dan terus kalau pencemaran air kebetulan di sini saluran ipal kan ada nah itu kita tinggal salurkan ke sana jadi penampungannya langsung ada di ipal jadi insyaallah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih